Hai Pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang Update, dua saksi punya kesamaan, dicurigai, dipertanyakan alasan. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang Jawa Barat, masih menjadi topik pergunjingan publik. Kendati Polda Jabar sudah merilis sketsa wajah pelaku atau otak perampas nyawa tuti dan amel, belum juga terungkap. Siapa sebenarnya pelaku atau dalang dibalik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dan begitu hebatnya pelaku bisa menghilangkan atau menyembunyikan jejak yang mengarah ke seseorang untuk diseret menjadi tersangka. Dikutip dari kanal Youtube Anjas di Thailand berjudul, Akhir Permainan Kasus Subang, dirilis tanggal 3 Februari tahun 2022. Di kanal itu Anjas menyoal dua saksi yaitu Mimin dan Yoris. Kenapa membahas dua saksi ini? Karena menurutnya mereka berdua ini sama-sama memiliki persama sudut pandang mengenai kasus Subang. Sekali lagi aku bahas ini adalah hal yang memang sedang beredar di media sosial dan menjadi perdebatan, kata Anjas. Persamaan di antara mereka berdua sebagai saksi di kasus Subang adalah, kata Anjas, mereka dinilai netizen, warganet memiliki beberapa hal yang bisa menjurus ke motif yang sifatnya lebih kesubjektif. Misalkan mereka dinilai adalah orang yang paling beruntung oleh orang yang paling diuntungkan dari kepergian kedua korban, Tutur Anjas. Penilaian ini, tambahnya, yang tersebar dan terungkap di media masa. Sehingga keduanya dianggap terlibat karena hanya dari hal tersebut, cetusnya. Di sisi lain yang cukup memuatkan bagi keduanya adalah, tambahnya lagi, baik Yoris atau Mimin belum menemukan hal-hal yang sifatnya ilmiah atau mengarah ke alat bukti memberatkan. Kalau secara subjektif orang menilainya ini adalah motifnya, yaitu paling diuntungkan, Tutur Anjas. Ini maksudnya, tambahnya lagi, Yoris diuntungkannya memurut netizen berpikir adalah tentang masalah ekonomi. Karena suka tidak suka keluarga intinya adalah Yosef, Yoris dan kedua korban. Otomatis menyisakan kedua orang itu dan berhubungan dengan ekonomi, jelasnya. Sementara Mimin, tambahnya, secara hukum tidak mendapatkan apapun. Dalam pendirian yayasan pun tidak ada nama Mimin juga tidak terdaftar secara resmi pernikahannya, tambahnya lagi. Disebutkan, ini yang sifatnya lebih kehubungan suami istrilah yang mengarah memberatkan ke Mimin karena ada perdebatan ABCD. Tapi sekali lagi persamaannya adalah belum ada hal yang memberatkan dari yang ilmiah untuk merujuk ke alat bukti, tuturnya. Disebutkan, Yang pertama pembahasan adalah mengenai puisi. Puisi ini di-upload oleh Yoris di akun sosial medianya di tanggal 30 Agustus tahun 2021, sementara kasus pembunuhan itu sendiri terjadi di tanggal 18 Agustus tahun yang sama. Ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Yoris bahwa puisi ini adalah puisi yang diambil dari orang lain kemudian dia posting di Facebook atau sosial media lainnya, cetusnya lagi. Namun, tambahnya, meski sudah dilakukan klarifikasi tapi netizen tetap memperdebatkan isi puisi tersebut. Yang awalnya dianggap berseberangan dengan sang ayah. Tapi kenyataannya sekarang sudah menyatu lagi, ungkap Anjas. Isi puisi yang dimaksud, Tutur Anjas adalah kamu datang telanjang, Kamu pergi telanjang, Kamu tiba dalam kondisi lemah, Kamu meninggalkan dunia pun dalam kondisi lemah, Kamu datang tanpa uang. Dan barang kamu juga akan pergi tanpa uang, Dan barang mandi pertamamu seseorang membasuh muka mandi terakhirmu seseorang akan memandikanmu inilah kehidupan, Ucap Anjas membacakan puisi yang dimaksud tadi. Dijelaskan, Kalau konteksnya di tanggal 30 Agustus tahun 2021 notabene adalah setelah seminggu setelah kejadian pembunuhan tersebut, Ini adalah momen Yoris masih terlihat sangat kontra dengan sang ayah. Di masa-masa itu Yoris sangat mencurigai ayahnya sendiri, Ucapnya lagi. Yang sekarang dinantikan adalah, Apa yang melatar belakangi Yoris sangat percaya diri bahwa dia berada di tempat yang benar. Ini juga penting karena sudah menjadi konsumsi publik, Dan alangkah baiknya Yoris menyampaikan poin-poinnya, Kenapa dia merasa yakin dengan pilihannya bersama tim kuasa hukumnya Yosef, Tuturnya. Nah, Dimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.